Sehingga yang namanya lubung pangan, food estate itu harus. Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya, di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Presiden Jokowi akhirnya menjawab kritik keras yang disampaikan PDI Perjuangan terkait program food estate dinilai gagal dan menjadi kejahatan lingkungan. Ia menegaskan pembangunan food estate atau lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia tak semudah yang dibayangkan oleh banyak pihak. Jokowi menyebut proses membangun food estate untuk mengantisipasi krisis pangan global. Ia mewanti-wanti kini semua negara sedang hadapi krisis pangan. Ia mencetuhkan persoalan gandum dan beras alami, kelangkaan, dan menjadi problem di semua negara. Meski demikian, Jokowi menyadari pelaksanaan program food estate yang dikepalai menahan Prabowo pasti ada kekurangan. Ia memastikan pihaknya akan mengevaluasi agar proyek ini terus berjalan. Selain itu, Jokowi angkat suara soal tudingan food estate hanya dikuasai oleh sekelompok golongan saja. Menurutnya, program food estate dikerjakan lintas kementerian dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pak, soal program food estate yang mendapat kritik dari PDIP, Pak. Program food estate yang mendapat kritik dari PDIP karena dinilai mendapatkan kepentingan golongan, Pak. Jadi, kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik, drastis. Dua beras setelah India stop, gak ekspor lagi. Semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah. Harga naik. Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan. Baik cadangan strategis, maupun nanti kalau memang melimpah betul, gak apa-apa. Untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka kesana. Kalau, supaya tahu, membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak-Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Tanaman kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga, baru biasanya ketujuh, keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita membangun di Bumbang, Hasundutan. Tiga kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik. Agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separohnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, harus di... Kalau kita tidak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan. Terima kasih.